Nama saya Sutrisno Saya tani sudah sekian tahun berjalan Belum ada hasil yang pas Jadi saya Ini dikasih pengalaman Pupuk Yadkabah Moga-moga saya minta Ilmunya Kak Maman ini Dimanfaatkan sama saya Mendapatkan hasilnya Cukup untuk makan Anak istri saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Sahabat tani Hari ini admin akan berbagi Ke salah satu petani di daerah admin Yaitu di Dusun Lububaka Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Persawaran, Provinsi Lampung Seperti yang teman-teman saksikan Disini Ini bekas kebun kelapa Tapi ini Ditanami pala wijah seperti ini Ada pisang, ada cabai Ada pepaya juga Dan ada beberapa tanaman lainnya teman-teman ya Nah sahabat tani yang bikin admin salut Disini pisangnya sehat-sehat sahabat Selain sehat Juga panjang-panjang sahabat Untuk tanaman pisangnya Yuk kita langsung temui Pemilih kebunnya di gubuk sana teman-teman Oke teman-teman Ikuti terus perjalanan kita Ya teman-teman Kita langsung menuju Ke lokasi Bubuk teman-teman siapa tahu Mbahnya ada disini teman-teman Ini pemilik kebunnya Mbah-mbah teman-teman Salut ya Udah Mbah-mbah tapi masih bertani Halo Mbah Assalamualaikum Wassalam Wah sehat Mbah Alhamdulillah sehat Kayak tinggal tanaman kita ini Namanya kita orang tani Gak bisa kerja apa yang selain dari tani Berhubung saya dulu orangnya bodoh Gak sekolah Didikan saya cuma nanya Itu pimpinan dari orang tua kita Jadi kita itu Anak orang janda Kita kurang mampu dulu Gak sekolah SD aja kita gak tulus Kelas 4 Jadi baca aja Belum tulus Udah keburu Kita Merantok ke Lampung Jadi Alhamdulillah Kita punya keluarga juga Ya dari Lampung Kalau aslinya kita orang Jawa Bukan orang Lampung Jawa Tengah Jawa Tengah Lora Kita orang Lora Jadi kita Namanya pisang kayak gini Ada singkong Ada mantang Segala macam Cabai Jadi kita mau tahu Pengalaman yang udah tahu Pengolahan pupuk Jadi kita mau Dikasih pengarahan Apa ini tanaman cabai Yang kira-kira Untuk menguntungkan Pupuknya dari mana Dari apa Aslinya Kalau kita mau beli pupuk Di toko Kita gak mampu Ini batangnya kan udah tua Udah tua Saya cabutin golok Saya potong Ini bekas potongannya ini Iya Kembang lagi Pengalaman saya kemarin Bagi marok Belum turun hujan Nah ini untuk nyiram Gini Oh disiram ya Nah begini Nah ini Lalu saya buka pertama Ya Kan tanam kacang tanah itu 12 kilo Kalau tanaman Kalau kacang tanah itu Kalau bukaan pertama Itu Ngambil suburnya Ini kita Cara Ini ya Jadi Kalau gak begini Ya Outlah tanaman kita Waktu kemarin Nah ini teman-teman Pelajaran yang pertama Yang bisa kita ambil Bukaan pertama Mbak ini Menanam kacang tanah Kacang tanah itu Ada rijo bakterianya Teman-teman Ada bintil akarnya Yang fungsinya Menyeburkan tanah Menggemburkan tanah Nah jadi Ternyata orang-orang tua dulu Itu lebih paham Dari kita teman-teman ya Walaupun kita Belajar di sekolah Tapi memang sinkron sih Dari ilmu orang tua dulu Dengan ilmu pelajaran sekolah Karena Setelah kita amati Ternyata memang Akar kacang tanah itu Memberi kesuburan pada Tanah teman-teman ya Menggemburkan tanah Dan terbukti Di sini Walaupun bekas kebon kelapa Tanamannya subur-subur Pisangnya subur-subur teman-teman Selama kemarau ini Ini tirongnya Wow Nah ini teman-teman Itu yang bisa kita ambil Untuk penanaman pertama Usahakan menanam Kacang tanah Terlebih dahulu Teman-teman ya Ya Kak Maman Katanya Punya Kupuk ya Kak Bak Jadi Saya Dikasih ilmunya Kupuk dari Kak Maman itu Gimana itu Kalau Kita numpang babi Kira-kira bisa enggak Mau dimanfaatin sama saya Kanaman saya Supaya hasil Kita Lihat tanaman Timun Kak Maman itu kok Awet Guanya lebet Nah jadi Umurnya juga awet Jadi Apa ilmunya itu Pupuknya dari apa Kalau pupuk alamit itu Pupuk apa yang dipakai Nah jadi Kita numpang tanya aja Rekopendasinya Saya mau tahu Nah Kita Sudah tua Kita mau opahan Sudah enggak Kuat lagi tenaga saya Namanya orang opahan Orang opahan itu Kak Maman Iya Itu diatur orang Nah gajinya Cuman 50 ribu Kita diaturnya Aduh Kalau belum satu hari Kita Berhenti ngerongok aja Bursanya udah bermut Berhenti aja loh Ngerokok aja loh Katanya Nah Kalau Kerja mandiri gini kan Kita enak Nggak diatur orang Nggak atur diri sendiri Iya kan Maman Nah gitu loh Jadi kita punya Tanaman Papaya kayak gitu Supaya buah Apa pupuknya itu Kak Maman Kalau MPK KCL itu Nggak kebeli Mahal Nah jadi Inilah Supaya saya cukup makan Ada kelebihan Saya Bisa senang Keluarga saya bisa senang Bisa belanja Itu Nah itulah Kak Maman Terima kasih Maaf Mbak ya Saya Sebetulnya Tahunya dari Facebook Mbak ya Dari Facebook Saya Baca-baca Facebook Ada Di situ Di Facebook Itu Cara membuat Jakabah Mbak Nah ya Penemunya Itu Abah Junaidi Syahid Dari Situbondo Ya Abah Junaidi Syahid Itu 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 Suka Apa Jawa Jawa Nah beliau itu PPL Suadaya Situbondo Nah dari situ Saya pelajari Saya membuat Jamur Jakabah Itu Mengisolasi Alhamdulillah Saya berhasil Membuatnya Kemudian Saya coba Saya aplikasikan Pada tanaman timun Alhamdulillah Ya katanya Jakabah itu Bisa memperpanjang Usia tanaman Alhamdulillah Saya bisa membuktikan Saya bisa Mencoba Saya kocokkan Pada tanaman timun itu Dan Alhamdulillah Timun saya sekarang Usianya 78 HST Masih berbuah aja Jadi dari ruas daun itu Bertunas lagi Bertunas lagi Mbak Bertunas Seperti terong tadi Mbak Selama pakai pupuk Jakabah itu Nah insya Allah Nanti kita akan bagi ke Mbak Untuk cara Membuat Jakabah Ataupun Cara memperbanyak Jakabah Mbak Ya amin Dan ini cairannya Cairannya seperti ini Nah disini Kita langsung saja Ke cara membuatnya dulu Nah cara membuatnya Bahannya mudah Mbak Ya Ini saya membuatnya Cuma dari seperti ini aja Buah-buahan 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 Seperti ini contohnya Terus Saya juga kadang Kalau ngupas kelapa Kalau ada Kentos Iya Kentos kelapanya Kita masukkan juga Nah untuk bahan Cara membuat dari awalnya Saya membuatnya itu Dari akar putri malu Akar bambu Atau akar serai Mbak Nah disini Kebetulan ada kacang tanah Saya minta Kacang tanah saya cabut satu ya Boleh ya Nah ini Mbak Ini kacang tanah ini Juga bisa kita manfaatkan Akarnya Mbak Iya Nah kita Bisa Oh iya tadi Kayaknya Ada yang dikorek juga Batang pepaya ya Iya ada Kita cari juga Untuk bahannya Mbak Iya Nah ini sekedar informasi Untuk teman-teman juga di rumah Kalau pengen memancing Jakabah dari awal Kita bisa menggunakan Akar kacang tanah Akar bambu Ataupun Akar putri malu Atau akar serai Nah Yang kita manfaatkan nanti Akarnya ini Dari akar ini Ada bitil akar Atau rijo bakteria Atau rijo bium Ini yang akan Menggemburkan tanah kita Dan akan Menyuburkan tanah kita Nah untuk pembuatan pupuknya Kalau kita pengen Tanaman itu Akarnya subur Maka kita cari Dari akar-akaran Seperti ini Ini akar suwek Teman-teman Ini bagus untuk Menyuburkan Semua tanaman Ini kita coba Pada tanaman timun Juga bagus Dari akar suwek Seperti ini Bahkan ini Di umbinya ini Ada karbohidratnya Ini juga bagus Untuk dibuat Jakaba Teman-teman ya Nah Kalau pengen Banyak buahnya Lebat buahnya Maka cari bahan Yang dari buah-buahan Mbak Nah seperti Buah pepaya Jantung pisang juga bisa Kulit pisang Atau sabut kelapa Itu juga bisa Kita masukkan Kita rendam Pada rendaman Jakaba Seperti ini Yang kita manfaatkan Nanti airnya Kan nanti kita rendam Lalu kita ambil Cairannya aja Nah untuk airnya Biasanya kita menggunakan Air lari Atau air kelapa Mbak Nah ini kebetulan Saya bawa nih Air kelapa sedikit Buat praktek kita disini Tapi nanti Saya pesan ke Mbak Kalau mau ini Nggak habis-habis Mbak perbanyak Nah nanti Untuk cara memperbanyaknya Kita akan praktekkan disini Mbak ya Nah ini Ada ember enggak Kalau enggak toples Ada enggak Mbak Ada Kita coba praktek Pakai toples aja dulu Iya ya Nah Mbak Untuk Ininya Untuk jamur jakabanya Seperti ini Mbak Nah seperti ini Ini jamur jakaba Yang ditemukan Aba Junedi Sahid Ini Kalau ketemu Air cucian beras Atau air kelapa Ini akan Subur Mbak Atau Ketemu Itu Buah papaya Atau ketemu ini Ketemu kentas kelapa ini Dia subur disini Mbak Nantinya Nah makanya ini Kita bawa kesini Siapa tahu aja Nanti Mbak Mupas kelapa Ada kentas kelapanya Bisa dimanfaatkan Oke kita langsung Perbanyak disitu Mbak ya Nah Mbak Untuk yang pertama Kita siapkan air lerik Atau air kelapa Mbak ya Seperti ini Kita masukkan ke Wadah Kalau bisa Mbak Embernya yang gede Yang 200 Kalau ada Ketemu yang gede Yang 200 liter Kalau bisa makan Banyak nanti Kayak tadi itu Bagus itu Nah ini yang pertama Air lerik Atau air kelapa Mbak ya Nah untuk selanjutnya Tadi itu Kalau pengen subur Kita kasih akar-akaran Seperti ini Kita tambahin Akar-akaran Nah akar pisang juga bisa Akar pisang Bongol pisang Itu bagus Nah ini untuk Kalau pengen Tanaman kita Subur batangnya Subur akarnya Kita kasih Akar-akaran seperti ini Nah kalau misalkan Kita pengen Daunnya subur Ijo royo-royo Kita bisa masukkan Daun-daunan Yang terbaik Menurut saya Itu pakai Daun kelor Mbak Kalau ada Mbak Ada Daun kelor itu Bagus itu Nanti Mbak bikin sendiri Mbak ya Pakai daun kelor Nanti Mbak Coba hasilnya seperti apa Kalau menurut saya Itu yang paling bagus Daun kelor itu Ngambilnya Pagi-pagi Sebelum Ada sinar matahari Mbak Pagi sholat subuh Kita ngambil daun kelor itu Kita rendam ke sini Itu insya Allah Mantap Hasilnya Nah ini Kalau ada Kentos kelapa gini Juga bisa kita Masukkan ke sini Mbak Nah kita masukkan ke sini Nah tadi itu Supaya Tanaman kita Lebat buahnya Kita masukkan buah-buahan Nah ini contohnya Menggunakan buah papaya Seperti ini Kita masukkan ke sini Buah papaya Jantung pisang Kulit Itu kulit kelapa Atau sabut kelapa Bisa juga dimasukkan ke sini Nah Untuk memperbanyak jakabah Misalkan nih Kan nanti Mbak punya jakabah nih Karena sudah saya kasih sekarang ini Ini kan nanti jadi jakabah nih Di sini Nanti mbak bikin lagi Di tempat lain Seperti ini Mbak masukkan air cucian beras ke sini Kemudian Kan disini nanti ada jamur Jamurnya mbak pindah ke sini Plung Seperti itu Ini ditutup lagi Nanti disini Jadi lagi jakabah Jadi kan jadi dua Sekalian Sekalian kan Kalau mbak yang ini Bikinnya 3, 4, 5 Atau banyak nantinya Seperti itu Nah Jadi cara naruhnya ini Seperti ini saja Biang jamur jakabah ini Kita taruh di atasnya Nah seperti ini Untuk biangnya Nah seperti ini Ini mau diremas boleh Langsung juga ditaruh Seperti ini boleh Nah ini Ditutup menggunakan kain Untuk di atasnya ini Supaya tidak banyak jentik nyamuk Tapi Nggak pakai kain juga boleh Pakai tutupnya seperti ini Tapi jangan diputar Supaya udara tetap bisa masuk Bisa masuk Karena Ini makhluk hidup juga ini jamur mbak Butuh udara juga Jadi kita tutup seperti ini Asal jangan Kena ini saja Asal jangan diputar seperti ini Ini kita simpan di Tempat yang teduh Tidak terkena sinar matahari Langsung juga tidak terkena hujan Nah itu kebetulan disitu ada Tempat itu Saya taruh disini saja mbak ya Ini kita tunggu selama 15 hari mbak Nanti kita panen air jakabah baru disini mbak Nah mbak Ini untuk prakteknya Kalau kocor Kalau saya sih menggunakan Satu gelas Biasanya 200 ml Satu gelas Aqua itu Per 10 liter Ini kebar ini berapa isinya Oh ya ini juga 10 liter Nah ini pas ini 10 liter Air Kita ambil dari sini Dari air jakabah ini Satu gelas mbak Tapi kita contohkan pakai ini saja mbak Kita ambil dari sini Satu gelas Kemudian kita masukkan ke Wadah Kemudian isi air 10 liter Seperti ini Dan ini untuk teman-teman juga di rumah Untuk dosis jakabah Untuk standarnya 200 ml per 10 liter air Untuk aplikasi kocor Tapi Kalau tanamannya sudah berbuah Boleh ditambahkan Cuma sarannya Saran admin Usahakan Satu gelas dulu lah Gitu ya Takutnya oper dosis Jadi kita amati Satu gelas itu Kalau misalkan Tidak gosong Bisa tambahin Kalau sudah berbuah Sudah tua Tanamannya Bisa ditambahin Jadi kalau misalkan pakai gelas Bisa pakai 2 gelas Atau 400 ml per 10 liter air ini Nah seperti itu untuk dosisnya Nah mbak Kebetulan ada pisang nih mbak Kita akan Coba siramkan pada pisang ini Insya Allah nanti kita Cek lagi mbak ya Ini untuk pisang tanduk kayaknya nih mbak ya Pisang tanduk Pisang tanduk Kaman Saya terima kasih Ngucapkan ini Pupuk Lihat kabah Yang kita manfaatkan Ini sudah habis nih Oke teman-teman Terima kasih Saya Maman Arja Channel Dan ini mbak Tris Kami mengucapkan Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau